Halo guys, masih bareng Rafa disini dan film ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Gonzalo Garcia dalam mengejar sebuah mimpi besar dalam permainan rolet. Gonzalo menyadari bahwa dia bisa mengalahkan permainan rolet setelah dia menemukan sebuah metode khusus. Kira-kira bisa gak tim mereka nantinya bisa mengalahkan satu kasino di permainan rolet dengan trik yang mereka temukan. Yuh, biar gak lama-lama lagi langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa pasang headsetnya, cari tempat yang sepi dan ini dia cerita film Winning Street. Gonzalo Garcia adalah seorang ayah dengan satu anak yang hidupnya banyak dihabiskan dengan bermain judi. Ia banyak mempelajari setiap permainannya untuk mencari satu celah yang bisa ia manfaatkan untuk kemenangan. Namun semakin lama ia mencoba, yang ia dapatkan bukanlah sebuah kemenangan. Melainkan semua hartanya habis sampai-sampai dalam satu permainan ia pulang dengan satu chip yang diberikan si pemilik kasino. Tapi walau begitu, ia bukan tipe yang gampang menyerah. Suatu saat ia menemui Ivan anaknya yaitu seorang musisi yang selesai perform di sebuah bar. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada seorang wanita yang dikejar-kejar karena tak membayar karcis. Ia pun langsung nyerobot kepada Ivan dan mengaku kalau dia adalah pacarnya. Si wanita itu pun lolos dari kejaran petugas di sana. Setelah beres itu, sambil minum-minum, Gonzalo menjelaskan bahwa sebelumnya dia menggunakan metode yang salah. Dan untuk kali ini, Gonzalo benar-benar menemukan sebuah metode yang bisa diandalkan bahkan metode tersebut terbilang sederhana. Metode tersebut terinspirasi dari sebuah permainan papan labirin saat Gonzalo berada di sebuah salon. Di sana ia melihat seorang anak dan melihat bahwa bola tersebut selalu masuk pada angka yang sama karena papan permainannya sudah rusak. Hal itu pun membuat Gonzalo yakin bahwa bisa juga berlaku untuk permainan rolet. Terusakan bahkan retak mikroskopis sudah bisa membuat bola jatuh pada nomor tertentu yang diinginkan. Awalnya, Ivan tidak yakin metode itu bisa berhasil, apalagi dia juga memiliki jadwal tur bersama band-nya. Namun, sang ayah untuk kali ini sangat yakin bahkan ia pun berencana untuk membuat tim dengan mengajak keluarganya yang lain. Esoknya Ivan pun mencari satu persatu keluarganya dimulai dari adiknya Vanessa. Namun, Vanessa menolaknya karena dia sedang sibuk bekerja sebagai seorang jurnalis. Kemudian Ivan pergi ke sebuah pasar ikan untuk mengajak balon yaitu pamannya. Awalnya, balon tampak ragu untuk bergabung karena pekerjaan tersebut dilakukan malam hari dan bentrok dengan pekerjaannya yang ada di sana. Setelah obrolan panjang dan dia juga berpikir, akhirnya ia pun memutuskan akan ikut dan berkata bahwa dia juga sebenarnya kurang suka dengan bau ikan di pasar tersebut. Setelah berhasil mengajak balon, dia pergi ke rumah sepupunya. Mereka berdua merupakan kakak beradik. Kedua saudara tersebut tampak sangat sulit untuk bekerja sama namun karena sudah tahu Ivan pun di sini hanya melihatnya dengan santai. Setelah semua anggota keluarga itu sepakat ikut, mereka pun melanjutkan pertemuan di sebuah restoran milik sahabat ayahnya. Di sana mereka pun menyusun sebuah rencana. Gonzalo dan Ivan menjelaskan nantinya mereka akan memasang taruhan di nomor yang sama. Mencatat setiap kemungkinan nomor yang keluar serta mengkalkulasikannya dengan sebuah program komputer. Tak sampai di situ saja, Gonzalo juga menegaskan kalau permainan kali ini bisa berjalan dengan baik asal mereka semua tetap mengikuti aturan yang sudah ia tetapkan. Sepupu Ivan, Marcos bertanya apakah metode atau cara tersebut legal untuk dilakukan. Dengan tegas, Gonzalo pun berkata bahwa cara tersebut legal untuk dilakukan karena tidak ada hukum yang melarang dalam penggunaan metode atau cara tersebut. Di tempat makan itu, ternyata Ivan kembali melihat perempuan Cina yang sempat ia temui di kafe sebelumnya. Di sana, ia memberitahukan hal tersebut kepada Gonzalo ayahnya. Dengan santai, Gonzalo menjawab bahwa ia telah menyuruh Wakuin untuk mengajak perempuan Cina tersebut bergabung. Malamnya, mereka berempat pun langsung masuk ke dalam sebuah kasino. Mereka berpencar dan memasuki meja masing-masing. Sesuai arahan sebelumnya, mereka akan memasang di nomor yang sama. Merasa kalau permainan itu berjalan dengan baik, Ivan pun langsung menelpon ayahnya dan memberitahu kalau permainan berjalan dengan lancar. Namun, setelah kembali masuk, ternyata Balon malah sibuk mengobrol dengan dua gadis. Sedangkan Alfredo sibuk bermain dengan permainan mesin. Merasa kalau mereka susah diatur, akhirnya Ivan pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ivan yang memang kecewa akhirnya mengutarakan apa yang menggenjal di hatinya. Ia menjelaskan kalau keluarganya adalah keturunan yang selalu bisa mengalahkan permainan kasino. Ia juga bilang dengan mereka ataupun tidak, Ivan akan tetap menjalankan rencana itu bersama ayahnya. Setelah itu, mereka pun kembali yakin dan rasa persaudaraan sebuah keluarga pun kembali muncul untuk sepakat lebih serius lagi dalam menjalankan rencana selanjutnya. Mereka semua kini kembali menuju kasino dengan penampilan baru dan juga semangat yang berbeda. Di sana, mereka semua terus memenangkan permainan dengan strategi yang telah dijelaskan oleh Gonzalo. Di malam-malam selanjutnya, mereka selalu mampu mengalahkan setiap kasino dan berhasil merauk banyak keuntungan dari setiap permainan yang dimainkan. Namun ternyata, di sisi lain, pihak kasino mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka banyak mengalami kerugian dan mencurigai geng Ivan yang selalu memasang di nomor yang sama. Pemimpin kasino yang bernama Laguna itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa para pemain itu sekaligus di mana mereka tinggal. Beberapa minggu kemudian, mereka pun merayakan pencapaian tersebut di restoran biasa tempat mereka berkumpul. Semua keluarga dan sahabat-sahabat dari ayahnya ikut hadir dan mereka pun tampak begitu bahagia. Hari itu, Ivan sedikit khawatir karena Alfredo ternyata mengajak seorang perempuan yang ternyata dia adalah bandar yang ada di kasino tempat mereka bermain. Balon disana juga begitu bangga dengan pencapaian itu bahkan ia membuat sebuah baju dan menamai geng mereka sebagai The Pelayos. Setelah mereka selesai berpesta, ternyata di seberang jalan ada seseorang yang sedang memperhatikan bahkan mengambil beberapa foto. Semua anggota Pelayos pun saat itu terfoto bahkan termasuk Ingrid dan juga Alfredo. Setelah seminggu berakhir di mata-matai, si orang itu pun langsung memberikan semua data yang ia dapatkan kepada Laguna. Disana, ia menjelaskan semua identitas para The Pelayos dan juga meyakinkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat mereka bisa terus menang. Selain Ingrid, ternyata si mata-mata itu juga mengetahui Vanessa adiknya Ivan yang bekerja sebagai jurnalis. Dan ketika si Laguna itu melihat foto Gonzalo, ia pun ingat kalau Gonzalo adalah pemain judi yang tak pernah menyerah mencari celah dalam permainan rolet. Setelah itu, Laguna memanggil Ingrid. Disana, ia pun menjelaskan agar Ingrid tak melupakan tugasnya sebagai bandar. Disana, si Laguna menanyakan tentang Alfredo dan keterlibatan Ingrid dengan kecurangan mereka. Setelah diancam akan dipecat, ia pun terpaksa mengatakan kalau The Pelayos selalu menghitung kemungkinan nomor yang keluar dari setiap meja yang dimainkan. Sebelum pergi, si Laguna itu menegaskan ia akan memecat Ingrid jika sampai melihatnya lagi bersama Alfredo. Setelah itu, The Pelayos nampak sedang berkumpul di sebuah salon. Disana, Alfredo pun memberitahu bahwa ada seseorang yang secara diam-diam memfoto dan sedang mencari tahu identitas dari mereka. Gonzalo pun berkata bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan yang mereka cari. Gonzalo tentunya sudah paham namun menurutnya jangan terlalu dipikirkan. Yang harus diperhitungkan adalah bagaimana membuat kasino itu bangkrut. Ivan kemudian pergi keluar dan melihat Sui sedang menaiki motornya. Ternyata, Sui sangat menyukai motor Harley dan meminta Ivan untuk mengajaknya jalan-jalan. Karena saat itu ia sedang bersama ayahnya, maka mereka pun sepakat kalau nanti malam akan naik motor itu bersama. Malam pun tiba dan seperti biasa, Ivan, Balon, Alfredo, dan Marcos memasuki kasino. Namun, saat akan memberikan kartu identitas, disini Ivan beralasan kalau kartunya ketinggalan. Padahal yang sebenarnya ia akan pergi bersama Sui. Ivan pun berkata bahwa ia akan menyusul mereka nanti, namun sebelum ia datang, ia memberikan tanggung jawab kepada Marcos untuk memimpin permainan malam itu. Setelah Ivan pergi, Marcos kemudian menjelaskan kalau malam ini, mereka akan main menggunakan metode Gonzalo yang sudah disempurnakan olehnya. Ia pun sangat yakin permainan kali ini akan lebih baik. Bahkan, Marcos berani mengambil chip taruhan yang banyak dan lebih besar dari biasanya. Balon tentu saja kurang setuju karena bisa saja bangkrut dan kalah semua. Namun, Alfredo juga meyakinkan kalau kemarin ia telah melihat Marcos saat mencoba menyempurnakan perhitungan milik Gonzalo. Sementara itu, Ivan saat ini terlihat menikmati jalan-jalan bersama Sui. Mereka menikmati malam itu sampai Ivan mengajak Sui ke rumahnya. Di sana, Sui pun menunjukkan kebolehannya dalam bermain drum. Di selesai itu, Balon menelpon namun telpon itu tak ia angkat dan lebih memilih menikmati melihat Sui dalam bermain drum. Ternyata, telepon dari Balon barusan untuk melaporkan kalau permainan mereka telah kalah. Metode yang Marcos gunakan ternyata membuat mereka mengalami kekalahan. Bahkan, Marcos saat itu marah-marah kepada Teller karena kartu kreditnya tak bisa lagi mencairkan uang. Dalam kebingungan dan keadaan masih emosi, seorang datang dan menawarkan pinjaman kepada Marcos. Ia pun tak pikir panjang, langsung meminjam uang sebanyak 1000 euro dengan bunga 30%. Dan saat Ivan datang, ternyata mereka sedang berantem di toilet. Ivan pun langsung menengahi dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Setelah dijelaskan, tentu saja ia juga emosi apalagi uang mereka habis, belum lagi hutang mereka kepada rentenir. Tapi ternyata beda dengan Gonzalo. Saat ia mendengar semuanya, ia pun lebih memilih tak mempermasalahkan hal itu. Ia menyarankan agar permainan dilakukan seperti semula, seolah mereka tak pernah kalah dalam permainan kemarin. Tapi tetap saja hutang rentenir dan juga kekalahan harus dibayar oleh Marcos. Dan Ivan pun siap membantunya setengah karena kemarin ia yang tak hadir. Malam-malam selanjutnya, mereka pun kembali bermain sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Gonzalo. Si Laguna pun sedikit curiga dengan gerak-gerik dari Pelayos karena mereka terlalu santai seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Balon yang merasa kalau keadaan semakin tak beres memutuskan untuk keluar dari tim. Ia menjelaskan kepada Ivan kalau istrinya lebih suka Balon bekerja jadi tukang ikan daripada harus bekerja tak jelas dan beresiko. Dari sanalah, akhirnya Ivan pun mengajak Sui untuk bergabung. Tentu saja hal itu setelah disetujui oleh ayahnya sendiri. Malam selanjutnya, mereka kembali bermain dengan Sui yang menggantikan Balon. Setelah diberikan arahan dan juga cara memasang taruhan yang besar, Sui pun bisa dengan mudah beradaptasi malam itu dan berhasil mengikuti setiap permainan The Pelayos. Sedangkan di sisi lain, Laguna yang semakin bingung dengan kasinonya yang rugi terus akhirnya menggunakan cara licik. Ia pun menghubungi pemain langganannya yang ternyata merupakan atasannya dari Vanessa, yaitu adik Ivan. Laguna meminta agar Vanessa dikeluarkan dari pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Vanessa pun marah kepada Ivan dan Gonzalo karena dia dipecat gara-gara mereka. Ivan pun kemudian pergi kembali menuju kasino dan bertanya kepada Laguna. Dengan santainya, ia pun menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ivan kemudian berjanji akan membalas semuanya dan akan mengalahkan kasino tersebut. Hampir terjadi keributan di sana karena Ivan mendengar Sui dihina. Untungnya, emosinya berhasil diredakan dan mereka pun diusir dari kasino itu. Besoknya, Gonzalo datang menemui Laguna. Si Laguna berbicara tentang kecurangan de Pelayos dan tak suka dengan sikap Ivan yang tak tahu sopan santun kemarin malam. Ia juga mengatakan kalau Gonzalo adalah keledai yang mengambil keuntungan dari keluarganya yang dikirim setiap malam ke kasino. Ia juga menegaskan kalau keluarga Gonzalo tak akan bisa bermain lagi di semua kasino yang ada di Spanyol. Namun Gonzalo tak diam. Ia mengancam balik karena menurutnya semua tuduhan itu tak punya bukti yang jelas. Dan kalau sampai keluarganya di Blacklist, maka ia akan mengajukan secara hukum. Dan satu lagi, ia pun memastikan dimanapun Laguna punya kasino, Gonzalo akan berusaha untuk mengalahkan dengan metodenya. Setelah hari itu, Laguna pastinya akan merubah semua permainan rolet di setiap mejanya. Dan seperti biasa, de Pelayos berada satu langkah lebih dulu. Mereka telah menugaskan teman-teman Sui untuk mencatat setiap angka terakhir yang keluar dari setiap meja. Walaupun harus dibayar mahal, namun akhirnya Ivan dan Sui berhasil mendapatkan angka-angka itu. Setelah semua diperhitungkan dan angka terbaik didapatkan, mereka pun kembali bermain. Dan benar saja, metode itu berhasil sesuai rencana. Mereka bisa meraup keuntungan yang banyak dan berhasil membuat kasino itu mengalami kerugian yang sangat besar. Dan esoknya, mereka pun merayakan kembali kemenangan itu bersama balon yang tiba-tiba datang bersama istrinya. Malamnya, de Pelayos kembali bermain di kasino lain. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mereka berhasil mendapatkan banyak kemenangan di sana. Bahkan, para pengunjung lain juga ternyata ikut memasang taruhan di nomor yang sama. Pihak kasino yang menyadari itu langsung memanggil Ivan. Di sana, mereka pun menawarkan kesepakatan dan menawarkan harga yang tinggi agar mereka tak main lagi di kasinonya. Setelah setuju, mereka pun keluar dari kasino itu dengan membawa jutaan euro tanpa harus bermain. Saat di hotel, Gonzalo menelpon dan mengatakan kalau rencana selanjutnya adalah mengalahkan kasino milik Laguna. Namun, Ivan ternyata tak setuju dan menurutnya kemenangan tadi sudah cukup dan semua metodenya telah berhasil. Balon tentu saja tak setuju karena bagaimanapun juga, Gonzalo adalah orang yang membuat mereka sampai ke titik ini. Bahkan, ia juga mengingatkan kalau sebagai seorang anak, Ivan tentunya harus menuruti orang tuanya. Apalagi, mengingat Laguna sebelumnya telah habis-habisan menghina keluarganya. Akhirnya, Ivan pun kembali menelpon ayahnya dan mengatakan kalau ia punya ide untuk mengalahkan kasino Laguna. Malam yang ditunggu pun tiba dan kali ini, Gonzalo juga ikut hadir untuk bermain. Laguna langsung mengatakan kalau meja yang digunakan adalah meja baru. Semua itu agar perputaran bola berubah dan tak bisa diprediksi ke angka berapa saja bola itu akan mendarat. Permainan pun berjalan, setiap prediksi mereka ternyata meleset dan membuat Gonzalo serta Ivan semakin kehilangan uangnya. Mereka berdua semakin panik karena dalam permainan itu, mereka hanya berhasil memenangkannya satu kali. Keadaan pun semakin panas, Ivan menjadi emosi dan menyalahkan ayahnya yang lebih memilih untuk bermain lagi. Bahkan, ia juga membahas tentang niatnya dulu yang ingin fokus sebagai musisi. Namun apa daya, semuanya sudah terjadi. Akhirnya, Gonzalo mempertaruhkan semua uangnya yang tersisa. Di taruhan yang terakhir ini, Laguna sendiri yang memutarkan bola itu. Dan yang terjadi... Laguna dengan bangganya langsung mengatakan kalau metode Gonzalo tak berguna lagi. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan kasino. Kasino akan selalu menang dengan player. Akan selalu kalah. Namun ternyata, permainan Gonzalo dan Ivan hanyalah sebuah pengalihan. Permainan mereka yang sebenarnya terjadi di meja-meja lain yang dilakukan oleh teman-temannya Sui. Mereka telah berhasil mendapatkan jutaan euro dan berhasil membuat kasino itu bangkrut dalam semalam. Gonzalo pun dengan senyum kemenangan melemparkan chip terakhirnya. Seperti yang pernah Laguna lemparkan saat dulu. Seolah menggambarkan hanya satu chip itu kekayaan yang tersisa untuk Laguna. The Playhouse sebuah tim keluarga berhasil menulis sejarah yang bisa mengalahkan kasino dalam satu malam. Dan yang terpenting, Gonzalo berhasil mewujudkan mimpinya. Membuktikan bahwa permainan rolet bisa dikalahkan. Jangan lupa guys, yang paling penting dalam film ini, serumit apapun permainan pasti akan ada satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan dan menjadi pemenang. Serumit apapun mimpi kita, serumit apapun masalah kita, selama kita benar-benar berusaha pasti akan ada jalannya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Dan ingat, jangan malah pengen main judi guys. Yaudah deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.